Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa AMTV saat ini saya berada di tol Surabaya Probolinggo kita akan melakukan perjalanan di hari raya itu kurban ini melalui jalur tol Surabaya Probolinggo perlu diketahui bahwa tol sekitar jam 15 ini masih sepi tidak ada aktivitas kendaraan yang melewat hanya bersejumlah kendaraan kecil yang melewati jalur ini biasanya jalur ini di kilometer 50 ini biasanya padat merayap namun di tengah pandemi COVID-19 diberlakukan PBKM ini tol jurusan Surabaya Probolinggo ini lengang untuk lebih jelasnya saat arahkan kamera ke depan kamera saya inilah tol Surabaya Probolinggo hanya sejumlah hanya beberapa kendaraan yang lewat jalur ini biasanya pada jam-jam segini jam 15 lebih biasanya jalan tol ini selalu padat ramai namun eh sejak diberlakukan PBKM darurat oleh Pemprov Jawa Timur di hari raya itu kurban ini musik 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 musik